Berikutnya peredaran uang palsu di bulan Ramadan Marak terjadi. Di Biman, Nusa Tenggara Barat, polisi tangkap tiga pelaku dengan berang bukti ratusan juta uang palsu dan senjata api rakitan serta bahan peledak. Warga yang resah dengan peredaran uang palsu ditindaklanjuti polisi. Banyaknya laporan warga membuat polisi selidiki kasusnya dan kejar pelaku. Satres Krimpongres Bima Kota, Rabu Siang, grebek rumah persembunyian pelaku pembuat uang palsu. Di wilayah kecamatan Langudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pelaku terkejut dengan kehadiran polisi yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Saat pengeledahan, polisi temukan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah di dalam rumah. Tidak hanya itu, polisi juga temukan senjata api rakitan. Tiga pelaku, Anwar, Abu Bakar, dan Irwan tak berkutik hingga polisi dengan cepat lakukan pengembangan ke tempat lainnya. Sejumlah keluarga pelaku histeris saat polisi menggiring untuk ke salah satu rumah tempat penyimpanan uang palsu. Kembali, polisi temukan alat pembuatan uang dan ratusan juta uang palsu. Setelah lakukan pengeledahan, ketiga pelaku beserta barang bukti kemudian digelandang ke Mapo Res Bima Kota. Sudah dilakukan proses hukum lebih lanjut. Kita lakukan penanggapan terhadap pelaku yang dilaporkan, yaitu antar sama Pakri. Setelah itu kita lakukan pengembangan. Ternyata selain adanya senjata api rakitan ini, juga ditemukan uang palsu. Di mana uang palsu ini jumlahnya sangat banyak. Sesuai dengan yang sudah kita dapatkan di sini, untuk uang palsu ada dua TKP. Polisi kini masih melakukan pengembangan karena masih ada komplotan dari tiga pelaku ini yang belum tertangkap. Sementara, polisi menjerat tersangka dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Azharul Islam melaporkan untuk NET.